Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara diprediksi bakal meningkat di zaman Presiden Prabowo. Prabowo yang terpilih menjadi Presiden RI 2024 hingga 2029 telah berulang kali menyebutkan akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Econom Senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad memprediksi, alokasi pendanaan IKN dari APBN sebesar 20 persen akan meningkat pada zaman Prabowo, Presiden. Jokowi sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah hanya akan menggunakan 20 persen dari APBN untuk pembangunan IKN. Sisanya berasal dari investasi swasta, menurut Tauhid, hal itu tidak akan berlaku di zaman Prabowo. Sebab total anggaran IKN dari APBN selama 2023 hingga 2024 saja sudah mencapai 70 triliun rupiah, 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN sebesar 466 triliun rupiah, kira-kira sekitar 90 triliun rupiah. Jadi, mustahil Prabowo tak meningkatkan alokasi penggunaan APBN untuk penggunaan IKN karena, janji pemerintah itu 20 persen dari APBN berartikan sekitar RP 80-90 triliun. Sudah dipakai Pak Jokowi 70 triliun rupiah. Berarti Pak Prabowo hanya boleh mengalokasikan 20 triliun rupiah. Di 2025 langsung habis tuh. 2026? Lah Bapak sudah lebih dari 20 persen, katanya dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024. Artinya, nantinya menjadi tidak konsisten bahwa pendanaan APBN itu untuk IKN pasti lebih besar dari 20 persen. Lanjutnya, Tauhid kemudian mengatakan, untuk mengandalkan investasi swasta akan sulit karena mereka dinilai enggan membangun infrastruktur dasar seperti kantor dan hunian para aparatur sipil negara, ASN. Investor disebut lebih ingin membangun fasilitas yang menyasar pasar lebih besar, di mana itu baru akan terjadi ketika penduduknya sudah banyak. Oleh karena itu, ia mempertanyakan keberlanjutan IKN di tangan Prabowo, utamanya soal pendanaan menggunakan APBN untuk IKN sebesar 20 persen. Jadi, keberlanjutan IKN itu patut dipertanyakan pada periode Pak Prabowo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.